Pasca adanya percobaan penculikan anak yang melibatkan siswi SD Negeri 61 di Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi, jajaran polsek Kumpeulu lakukan pengamanan dan patroli di beberapa sekolah dasar di Kecamatan Kumpeulu khususnya di Kasangpuda. Pengamanan itu dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibdahu Sudungan Sirait. Kegiatan itu pun disambut baik oleh masyarakat setempat. Katakanit Reskrim Polsek Kumpeulu Ibdahu Sudungan Sirait menyebut, dalam pengamanan itu setidaknya ada lima sekolah dasar. Personil yang diturunkan sebanyak 20 orang, mulai dari anggota unit Reskrim, unit patroli Samaptah, Babin Kamtipnas, serta Babinsa. Pengamanan dan patroli itu terutama di jam-jam pulang sekolah, para orang tua murid sangat senang dan mengapresiasi atas kehadiran polisi di sekolah-sekolahnya. Ia juga mengimbau agar terhindar dari tindak pidana penculikan anak, para orang tua, guru, serta anak-anak murid harus tetap waspada. Terima kasih telah menonton! Telah menonton! Telah berapa saja nih? Telah enam,Kelah lima,Kelah empat. Pulang gak? Atau pulang? Ada penjaga sekolahnya gak? Ada Berapa orang? Satu